Apa yang harus saya lakukan agar bisnis minuman saya bisa dikenal banyak orang, mas? Ya dikenalin dong, ya disebarkan, ya komunikasikan, nggak ada cara lain. Nah, gimana cara mengkomunikasikannya? Intinya gini, orang mau membeli itu kalau brand kita dipercaya. Contoh misalnya, ada dua orang sales, bayangin aja kalian mau beli madu, madu murni atau madu asli ya? Ya pokoknya itulah ya, anggap aja kalian mau beli madu murni, kalian pengen beli madu murni, kemudian ada dua orang sales yang nawarin. Salesman pertama nawarin, ini saya beli punya madu nih, madunya asifa harga 75.100 mili. Salesman kedua menawarkan produk yang sama. Brandnya sama, asifa harga 75.000, kemudian 100 mili juga. Tapi salesman yang pertama adalah teman anda. Anda belian dari yang mana coba? Hampir semua ngejawab, saya bakal ngebeli dari teman saya. Padahal secara produk sama aja kan? Kenapa membeli dari teman? Ya, namanya manusia nyaman membeli dari subjek yang sudah kita kenal sebelumnya. Artinya apa di sini? Orang bakal mau bertransaksi dengan brand anda, kalau brand anda sudah dikenal. Kalau brand anda, orang itu percaya dengan brand anda. Kalau orang nggak percaya sama brand anda, walaupun murah nggak bakal dibeli. Makanya banyak yang nanya, Mas Dodi fitur saya lebih bagus daripada kompetitor. Tadi juga ada nanya, desain logo saya lebih keren daripada kompetitor. Portfolio saya sudah keren. Kok kenapa belum ada yang beli? Trust perkaranya. Perkaranya orang belum percaya. Bukan anda nggak keren. Anda belum dipikir keren oleh konsumennya. Anda belum dipikir layak untuk dibeli. Anda belum dipercaya. Itu intinya ya. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk anda membuat brand anda dipercaya di pikiran konsumen. Gimana cara yang membuat kepercayaan? Di tiga step membangun brand secara sederhana, insya Allah saya bahas total tentang trust. Karena itu sangat penting sekali dan awal dalam membangun brand adalah membangun trust.